Pemirsa Badan Pegawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Provinsi Jambi ajak partisipasi perempuan dalam Pegawasi Pemilu 2024 Guda memperkuat hal tersebut Bawaslu Provinsi Jambi menggelar kegiatan pegawasan pemilu partisipatif bagi perempuan Badan Pegawas Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi Jambi ajak partisipasi perempuan dalam Pegawasi Pemilu 2024 Guda memperkuat hal tersebut Bawaslu Provinsi Jambi menggelar kegiatan pegawasan pemilu partisipatif bagi perempuan yang diikuti ratusan peserta dari berbagai organisasi perempuan dan peserta pemilu yang berlangsung pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024 Anggota Bawaslu Provinsi Jambi, Rofiko Peprianti saat dicumpai diselah kegiatan terbegatakan kegiatan pegawasan pemilu partisipatif bagi perempuan adalah dalam rangka mengajak kaum perempuan bisa mengambil peran dalam menyukseskan penyelenggaraan pemilu 2024 Jambi itu memang secara DPT masih besar laki-laki tetapi sangat kecil perbedaannya 49% perempuan, 51% laki-laki Sepertinya kalau diperseskan seperti itu Jadi kita pikir ini suatu kekuatan yang sangat besar jika diberdayakan untuk membantu kami dalam agenda-agenda pengawasan memberi paham kepada masyarakat terutama tentu ibu itu adalah penderasa bagi anak-anaknya dan kami akini peran ibu di dalam rumah itu sangat besar minimal di lingkungan sendiri Nah itu agenda utama kami mengundang ibu-ibu semua adik-adik perempuan aktivis-aktivis perempuan, jurnalis-jurnalis perempuan untuk hadir di hari ini Untuk agenda kita kita tadi sudah ada Pak Dr. Bansi Ditambahkannya, kegiatan ini mengundang sejumlah organisasi perempuan dan peserta pemilu 2024 yang berasal dari perempuan untuk bersama-sama Bawaslu dalam melaksanakan tugas pegawasan Sementara Ketua Bawaslu Provinsi Jambi, Wien Arifin menyebut kegiatan ini adalah bagian upaya Bawaslu dalam melakukan pencegahan dan mengajak sebuah elemen masyarakat terutama kaum perempuan untuk ikut serta dalam mengawasi dan mendukung Bawaslu dalam melaksanakan tugas pegawasan pada pemilu 2024 Linda Liska, Jek TV, Pelaporka Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih